Anggota Subdi 3 di Tres Narkoba Polda Jambi 25 April 2018 berhasil menangkap sindikat narkoba bernama Abdullah Adam, warga Aceh, di jalan lintas timur km 88 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tersangka tertangkap tangan di dalam angkutan umum travel Indah Karya membawa 0,5 kg sabu bernilai Rp600 juta dalam kemasan kantong plastik. Untuk mengelabui aparat, sabu ditutup dengan kulit buah asam. Sabu dibawa oleh tersangka dari Aceh yang diperintahkan bandar untuk diantar ke Jakarta dengan diberi upah Rp5 juta jika barang sudah sampai ke tujuan. Menyeludupkan narkoba sudah dua kali dilakukannya dan dua kali pula tertangkap. Namun pada kasus pertama di bulan Januari, petugas tidak mendapatkan barang bukti hingga dilepas. Tersangkutan membawa, ya ini asam ya, atasnya asam tapi ternyata di dalamnya ada lima bungkus sabu per bungkusnya. Ini satu on, jadi semua total beratnya ini 0,5 kg. Pesanan siapa Pak? Ini Mr. X yang masih kita dalamin di Jakarta. Butuh uang untuk membeli susu dan pemper seanaknya menjadi alasan tersangka mau mengantarkan narkoba. Tersangka menyatakan segala modus penyelundupan yang dilakukan adalah skenario dari bandar. Siapa yang mau skenario di dalam asam itu? Tidak tahu orang yang dikasih sama saya sudah dalam. Jadi apa hasil ini? Ya. Apa? Kau mau terlibat ini kenapa? Masihnya apa? Duit hasil jual-jual narkoba. Saya beli untuk anak, beli pemper anak masih kecil. Beli apa? Beli pemper anak. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 2 tentang penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman penjara seumur hidup.